Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan Asma'ul Husna Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas salah satu Asma'ul Husna Yaitu Ar-Rezak Kalau lihat dari struktur kata ini Ar-Rezak ini mengandung arti dalam bahasa Indonesia Yaitu Allah yang maha pemberi Rizki Nah berbicara Rizki sangat berkaitan dengan pelangsungan hidup makhluk di dunia ini Khususnya manusia Nah Rizki yang Allah berikan untuk manusia khususnya Itu ada tiga macam Rizki yang pertama adalah Rizki yang sudah dijamin oleh Allah SWT Artinya sejak dia ada dalam kandungan rahim ibunya Sampai meninggal dunia Itu Allah telah menyediakan Rizkinya Telah menjamin Rizki Sehingga kita sebagai hamba Allah tentu janganlah pernah kita ragu dengan Rizki Allah yang telah disediakan seperti itu Nah yang kedua Jenis Rizki yang namanya Rizki yang digantungkan oleh Allah SWT Artinya digantungkan ini kalau kita melakukan sesuatu maka Allah akan memberikan lebih Rizki Kalau tentang Rizki yang kedua ini yang digantungkan juga ada yang mengatakan Rizki yang dijanjikan oleh Allah SWT Tapi hakikatnya bahwa manusia hidup ini disamping Allah berikan Rizki yang sudah pasti diberikan Tapi juga Allah berikan sesuatu yang kalau dia melakukan sesuatu Saya teringat dalam kirman Allah Artinya kalau kalian bersyukur kata Allah maka akan dilipat gandakan Rizkinya Kemudian kalau kita kufur nikmat maka Allah akan memberikan Azab yang pedih Kalau bicara tentang Rizki berarti bicara tentang syukur dan tidak syukur dia Contoh misalnya ada seorang pekerja dia mendapatkan pendapatan dari kantornya sebulan bisa 4 juta Kemudian dia beringat dia sudah pasti dapat 4 juta nih karena memang sudah ada kontrak kerja Ketika dia ingin memiliki Rizki yang lain yang dijanjikan oleh Allah tadi atau yang digantung oleh Allah SWT Dia harus menjalanku perintah Allah yang tadi Harus bersyukur Dengan 4 juta itu dia bersyukur Kemudian dia keluarkan sedekahnya misalnya 200 ribu Untuk membantu fakir miskin, membantu masjid dan sebagainya Yakin dengan itu bukan berarti berkurang harta yang jaminan tadi, yang 4 juta itu Tetapi itu adalah dalam mereka membuka lagi jalan-jalan datanya Rizki yang dijanjikan tadi Maka janganlah pernah kita menjadi orang yang pedit Orang yang merasa dirinya itu uang sendiri Itu ada hak orang lain Dan jangan pernah kita ragu dengan itu Bahkan Rasulullah menggambarkan itu bukan berkurang Tapi kata Rasulullah Dahliazda, Dahliazda, Dahliazda Tetapi itu Rizki bertambah, bertambah, bertambah Apalagi kalau berbicara tentang Rizki yang Barokah Bukan hanya Rizki yang melimpah Tetapi yang penting adalah Rizki yang Barokah Barokah itu bisa jadi segala sesuatunya bisa cukup Makanya kita ini menjadi mahluk Allah Perbajaklah bersyukur kepada Rasulullah Nah yang ketiga adalah Namanya ada Rizki yang Minhayzul layah tesib Artinya Rizki yang datang itu dari tempat yang tidak disangka-sangka Nah ini yang luar biasa Jadi luar biasa disini adalah Lebih tinggi Rajaatnya Rizki ini daripada Rizki yang dijaminkan dan Rizki yang dijanjikan Atau Rizki yang digantungkan Tapi Rizki yang datang di tempat yang tak disangka-sangka Kenapa begini? Tadi pekerja dapat penghasilan 1 bulan 4 juta Kemudian dia banyak bersyukur, sedekah Nah Allah berikan Barokah untuk Rizki, untuk keluarganya Nah kemudian suatu saat Allah berikan Rizki yang tidak disangka-sangka Mungkin misalnya Oh istrinya dapat warisan di orang tuanya Sehingga dia bisa membeli mobil Bisa membeli rumah, bisa beramal soal dan sebagainya Nah itulah yang namanya Rizki minhay sulayatasi Siapa orang yang mendapat Rizki yang minhay sulayatasi Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Jadi kalau kita banyak bertakwa kepada Allah Allah akan cukupkan Rizki Allah akan cukupkan kebutuhannya Nah itulah yang namanya Rizki minhay sulayatasi Subhanallah Terzubhu minhay sulayatasi Allah akan memberikan Rizki untuknya dari pintu tidur Tak bisa hasilnya Luar biasa Mudah-mudahan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!